Intro Halo Football Lovers, kembali lagi ke Michael Sanger Channel dengan berita Barcelona hari ini Messi dan Ronaldo merupakan pemain terhebat dunia Berita antara persamaan dan perbedaan keduanya pun tidak ada matinya Intro Terlepas dari persamaan di antara keduanya, perbedaan keduanya pun menjadi rumor di mata sang pelatih baik Barcelona dan Juventus di bulan Februari hingga Maret ini Mau tahu apa perbedaan antara keduanya menurut pelatih masing-masing? Simak terus ya! Intro Menurut Koeman, Barka ingin Messi bertahan? Intro Barcelona dipastikan Langsir dan perebutan juara Liga Champions setelah hanya mampu berimbang satu-satu di Paris Saint-Germain pada hari Rabu kemarin Dengan hasil itu maka Lionel Messi bisa dipastikan telah bermain untuk terakhir kalinya di kompetisi Eropa itu bersama Barka menyusul kontraknya yang akan habis pada akhir musim nanti Blaugrana saat ini tetap berusaha membujuk pemain bintangnya itu untuk tetap bertahan di Camp Nou Tapi Barka tak memungkiri bahwa mereka telah melihat banyak pemain muda berpakat yang muncul sepanjang musim terakhir Beberapa di antaranya adalah Sergino Des, Ronald Araujo, Rick Wipik, Pedri, Francisco Trincao, Oscar Menguesa, Ilaix Moriba, dan Ansu Fati Mereka semua masih berusia 22 tahun Salah satu alasan lain kenapa Barka terutama Koeman ingin Messi tetap bertahan di Barka tak lain supaya Messi nantinya bisa menjadi model untuk para pemain baru Dengan adanya pemain sekelas Messi maka generasi baru di Barcelona akan bersama dengan mentor yang tepat untuk memaksimalkan potensi mereka Bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Baru-baru ini dilaporkan bahwa dalam menuruti keinginan Pirlo, Juventus bakal usir Cristiano Ronaldo akhir musim ini Demi menuruti keinginan Andrea Pirlo, raksasa Italia Juventus dikabarkan siap mengusir Cristiano Ronaldo pada akhir musim 2022 Alasan Juventus memboyong Cristiano Ronaldo dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2018 adalah untuk memburu kejayaan di Liga Champions Seperti diketahui selama sembilan musim di Los Blancos Ronaldo empat kali memenangi kejuaraan itu dengan tiga diantaranya terjadi secara beruntun Nyatanya kedatangan Ronaldo gagal mendongkrak performa Juventus di Liga Champions karena baru saja disingkirkan Porto di babak ke-16 besar musim ini CR7 pun dinilai tampil buruk karena gagal mencetak gol di dua pertemuan dengan Dragos Melihat hasil yang kurang maksimal di musim ini Manajemen Bianconeri berencana membangun kembali dengan melakukan beberapa perombakan di tim Satu hal yang cukup penting bagi Juventus ialah masa depan Cristiano Ronaldo Menurut Tutosport seperti dikutip di Football Italia Nasib Cristiano Ronaldo sepertinya sudah di ujung tanduk Menyusul musim sulit yang dialami Juventus Mega bintang Portugal itu sedianya terikat kontrak di Turin hingga Juni 2022 Namun ia bisa saja angkat kaki lebih awal yakni saat musim ini berakhir Demikian berita bola hari ini Saya Michael Sanger Channel Mohon undur diri Terima kasih Selamat menikmati